Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Baiklah perkenalkan Nama saya Eji Alwi Termajaya Biasa dimanggil Eji Saya dari kompak 13 Saya akan membahas tentang Tokoh dari Aliran institusional Yaitu Tokohnya bernama Toerstein Gunde Feble Feble adalah putra imigran Norwegia Yang menjadi Petani di Pedesaan Wisconsin Pada usia 17 tahun Orang tuanya memasukkan Feble Ke Carleton Collect Academy Karena orang tuanya Punya cita-cita Putranya menjadi seorang pendeta Tetapi nasib menentukan lain Ia memperoleh Feble Atau ia memperoleh gelar doktor ekonomi Dari Yale University pada tahun 1884 dengan nilai A Pada tahun 1899 Terbitlah buku dari Feble Yang berjudul The Theory of Laser Class Teori ini menceritakan Berlaku kelas Orang-orang kaya Dimana mereka Perlomba-lomba Mengumpulkan kekayaan Sebagai motif kekuatan Benda-benda yang dikumpulkan Merupakan gambaran Conspicuous consumption Atau konsumsi mewah Seperti mobil Rumah mewah Pakaian yang eksklusif Dan barang-barang yang mahal Lainnya Yang semuanya Sebagai cermin kemewahan Dan kebanggaan sosial Jadi Menurut Feblen Kelas Santai Atau Laser Class Adalah Kelasnya Orang-orang yang kaya Yang menurutnya Sebenarnya Mempunyai Kesenggangan Waktu Yang banyak Atau bisa disebut Conspicuous leisure Suka Maksumsi mewah Dan boros Dan suka pamer Sehingga Sebenarnya Perlakunya Dapat mubazir Atau Conspicuous Wads Dan Dapat Menjurus Kepada Keserakahan materi Atau Pequinary Emulation Nah Itulah tadi Adalah Sedikit Pembahasan Tentang Buku dari Feblen Yaitu Theory of Leisure Class Menurut pendapat saya pribadi Nah Menurut saya Saya tidak terlalu setuju Dengan Teori dari Feblen Yang dalam teori tersebut Menjelaskan Bahwa Teori tersebut Pernahagapan Semua orang kaya itu Cenderung boros Mubazir Suka pamer Karena Menurut saya Pada penelitian ini Saya rasa kurang jelas Dan spesifik Apakah setiap orang Kaya Mempunyai Kecenderungan sifat Boros Mubazir Dan suka pamer Karena Menurut saya Perilaku Atau sifat Ialah Hal yang dinamis Atau Bisa berubah Nah Itulah tadi Alasan kenapa Saya Kurang setuju Dari teori Feblen tersebut Tentang Leisure class Nah Mungkin Cukup sekian Dari pembahasan saya Konlebihnya Saya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh